Bentrok para pendekar jilid 13. Peran si tukang perahu. Kota Heng Ciu. Setelah keluar dari kota Yang Kim Bun, melewati Lamping dan Ciong, perahu terus didayung menuju ke Sem Tam Inguat, waktu mereka tiba di Seling Kiu, hari sudah mendekati Senja. Riak lembut di permukaan danau membayangi kemilau cahaya Senja, dipandang dari kejauhan bagai kemilau permata bertaburan. Seorang nelayan dengan topi hitam menutupi separoh wajah, tengah berjongkok di ujung jembatan menjulurkan joran memancing ikan. Dari perahu pesiar di kejauhan sana, berkumandang aluna nyanyian merdu yang mengasyikan. Kau pernah ke sini? Tanya Hang Si Niu. Simbi Kun mengangguk, bola matanya indah, membayangkan selintas kenanganan sendu. Dulu bukankah dia pesiar di danau ini bersama Lian Siapik? Kau tahu di mana letak Cui Gwatlo Simbi Kun menggeleng kepala. Pemilik perahu yang mereka tumpangi adalah ibu beranak yang juga menjadi tukang perahu, Seng Putri tampak serba kasar dan kuat, rambut tak tersisir, pakaian pun carut-marut, namun masih nampak gerak-geriknya yang gemulai. Mendadak ia mengulur tangan menunjuk ke depan, bukankah Cui Gwatlo ada di sana yang ditunjuk adalah sebuah perahu pesiar yang berada jauh di tengah danau. Apakah Cui Gwatlo adalah perahu pesiar itu? Tanya Hang Si Niu. Giliran tukang perahu menjawab, di danau ini ada tiga buah perahu pesiar paling besar, yang pertama bernama Put Kek Wan, yang kedua bernama Su Hoat Hang dan yang ketiga adalah Cui Gwatlo. Berapa besar perahu pesiar itu? Tanya Hang Si Niu. Wah, besar sekali, sahut tukang perahu atau Seng Ibu, di atas perahu sekaligus bisa disiapkan belasan meja perjamuan. Setelah menarik nafas dengan nada kepincu, ia meneruskan menutur, entah kapan aku bisa memiliki perahu pesiar seperti itu, tidak sia-sia seumur hidup aku bekerja sebagai tukang perahu, ia mengawasi sepasang jari tangannya, tangan perempuan umumnya halus runcing, tangannya justru kasar berkulit tebal. Maklum perempuan yang mencari nafkah di atas air, mereka bekerja tak kenal lelah, tidak keringan tak kenal berat, sepanjang hari bekerja, namun hasilnya tidak cukup untuk hidup satu hari, betapa Lara dan Rudin hidup mereka dapatlah dibayangkan mengawasi tangan orang. Mendadak Simbikun bertanya, biasanya sehari kalian bisa dapat berapa duit tukang perahu menyengir getir, mana bisa tiap hari dapat duit, umpama ada penumpang yang naik perahu, paling dapat upah belasan keping uang tembaga, memang di musim semi lebih mending, bicara tentang musim semi, matanya tampak bersinar. Musim semi adalah hari-hari panjang yang diharapkan tiap nelayan di danau ini. Padahal saat itu pertengahan musim merontok. Mendadak Simbikun tertawa lebar, apakah kalian tidak ingin pesiar ke kota barang beberapa hari? Kecuali ongkos perahu ini, nanti ku tambah lima tahil perak setelah maghrib. Di perahu itu tinggal dua orang tukang perahu, yaitu seorang ibu dan seorang putrinya. Lalu Hang Si Nyo dan Simbikun kemana? Bukankah mereka tadi menumpang perahu ini? Simbikun sekarang adalah seorang ibu. Seorang ibu biasanya jarang menarik perhatian orang, ia tidak suka ada orang mengenali dirinya. Maka Hang Si Nyo pun menjadi putri tukang perahu. Entah bagaimana mereka mempersiapkan diri, yang pasti wajah mereka sudah berubah. Kau masih mengenalku? Tanya Simbikun. Hang Si Nyo tertawa, sungguh tak nyana, ternyata kau pandai tatarias, tatariasku paling hanya bisa mengelabdo bimet orang di malam hari, sementara masih boleh diandalkan, waktu bulan purnama, bukankah hari sudah malam? Makanya kalau siang jangan kita muncul di depan umum, apakah kau tidak mendengar orang bilang Hang Si Nyo adalah kucing malam-malam ini tanggal 13, masih dua hari baru terang bulan? Rembulan malam ini belum bundar, belum bulat, namun cahayanya yang kemilau di permukaan air menambah edahnya pemandangan malam di danau. Menurut pendapatmu, orang yang bernama Tian San, esok lusa mungkin tidak datang pasti datang, aku malah khawatir kalau dia datang, kita tidak bisa mengenalinya, bila dia datang, kita pasti dapat mengenalinya, kau yakin paling sedikit kita punya tiga sumber? Coba jelaskan, yang pertama, kita tahu orang itu berperawakan kecil kurus, selalu membawa anjing, kedua, kita tahu dia akan datang ke Cui Gwat Lo, ketiga, kita tahu kalau Lian Siapik akan bertemu dia, walau kita tidak mengenalinya, tapi kita bisa melihat anjing, mengenal Cui Gwat Lo, juga mengenal Lian Siapik, Hang Si Nyo benar-benar penuh keyakinan, sayang ia melupakan satu hal. Umpama kau bertemu Tian San, memangnya apa yang bisa kau lakukan? Bulan merambat kian tinggi, meski musim rontok telah pertengahan, air danau terasa dingin. Duduk di haluan perahu, Hang Si Nyo melepas sepatu kain hijaunya, dengan sepasang kakinya yang telanjang bermain air. Sim Bikun tengah mengawasinya, menatap sepasang kakinya, mendadak ia berkata, kabarnya sekali tendang kau pernah merobohkan poan Tian Hun dari Kilian San. Hang Si Nyo memanggut-manggut saja. Kau menendang dengan sepasang kakimu itu hanya dengan satu kaki, Sim Bikun tertawa geli. Sudah lama ia tidak pernah tertawa, dihadapannya terbentang pemandangan dan naunan permai, hawanan sejuk, hatinya terbuka, pikiran jernih, tawanan sejuk. Dengan tersenyum lebar ia berkata, sepasang kakimu itu rasanya tidak mirip kaki yang dapat menendang mati orang. Aku paling senang, aku paling senang bila orang mengatakan kakiku bagus, kalau kau pria, akanku suruh kau mengelus kakiku, sayang aku bukan, kata Sim Bikun, suaranya amat lirih. Apakah karena ia merindukan si Yau Capetlong? Sayang kau bukan si Yau Capetlong. Sayang sekali anda juga bukan si Yau Capetlong. Si Yau Capetlong di manakah kau berada? Kenapa sampai sekarang belum ada beritamu? Cahaya rembulan lebih terang. Namun air muka mereka lebih guram. Dari tengah danau kembali berkumandang nyanyian merdu, suaranya nyaring bening, diselingi cekikikan gelinan mengasyikan, sayang penyanyi yakin adalah soprano yang cantik lagi rupawan. Ternyata nyanyian dan gelak tawa berkumandang dari arah Cui Gwatlo di kejauhan sana. Bayangan orang banyak tengah berpesta kelihatan samar dari kejauhan. Hang si Nyo mendadak tertawa yang, katanya, sayang dalam dua hari ini kita sibuk, kalau tidak, kita terjang ke atas ikut minum beberapa cawan. Simbi kun berkata, kau tahu siapa yang mengadakan perjamuan di atas kapal? Aku tidak tahu. Siapa mengundangnya kau tak tahu. Berani kau naik ke sana peduli siapa dia. Dia pasti mau menyambut kehadiranku. Kenapa sebab kita ini perempuan? Kalau lelaki sedang minum arak, melihat perempuan yang enak dipandang datang, dia pasti senang menyambut kedatangannya. Sepertinya kau amat berpengalaman terus terang saja. Kejadian seperti itu, entah berapa puluh kali pernah kulakukan. Simbi kun mengawasinya, mengawasi bola matanya yang bersinar. Mengawasi lesung pipitnya yang menggiurkan, akhirnya ia menghela nafas, sayang aku bukan lelaki, kalau tidak, aku lelah menjadi binimu. Hong Si Niu, tertawa, kalau engkau lelaki, aku juga senang menjadi istrimu, walau sedang tertawa, tapi tawanya tampak sendu. Mereka merindukan siau capet long. Siau capet long, siau capet long kenapakah selalu memikin orang kasmaran, ingin melupakanmu, hati malah risau, membuang pikiran melupakanmu juga tak mungkin. Sekonyong-konyong dari arah tanggul seseorang memanggil, tukang perahu, bawa perahumu kemari, Hong Si Niu menghela nafas. Nah, kita dapat obyekan, nasib kita agak mujur hari ini, Simbi kun berkata, sebagai tukang perahu, dia membutuhkan tenaga kita, jangan rezeki ini ditolak. Betul, masuk akal, seru Hong Si Niu seraya melompat ke depan meraih galah, sekali mengerahkan tenaga, perahu meluncur kencang ke arah tepian. Kau bisa mengendalikan perahu ini, tanya Simbi kun. Delapan belas macam senjata semua dapat kumainkan dengan mahir, memangnya hanya mengayuh aku tidak mampu Simbi kun tertawa geli, tanyanya, adakah sesuatu yang tidak mampu kau lakukan ada satu, apa itu selamanya aku tidak suka berpura-pura, aku tidak perlu merasa malu, yang mau naik perahu ada tiga orang. Dengan rasari yang Hong Si Niu berkata, kalau orang-orang Kang Ho dikumpulkan di sini, lalu berbaris lewat di mukaku, tiap tiga orang, paling sedikit ada satu orang yang ku kenal, dalam hal ini Hong Si Niu memang tidak membual. Ia kenal satu di antara ketiga orang itu. Seorang lelaki bermata sipit, berpenampilan keren, mengenakan jubah panjang, memegang kipas yang digoyang-goyang, penampilannya mirip pelajar. Gelarnya memang P.W. Eding Suseng, pelajar pencabut nyawa. Kipas lipat di tangannya itu adalah gaman yang diandalkan. Dalam kalangan bulim, tokoh silat yang memakai kipas lempit sebagai senjata memang jarang. P.W. Eding Suseng Su Jiu San adalah salah satu di antara tokoh yang disedani itu. Orang yang berkawan atau bergaul dengannya tentu bukan sembarang tokoh Siao Capit Long sering bicara, dari sekian banyak insan persilatan, paling sedikit setengah di antaranya dikenal Hong Si Niu, setengah di antara mereka juga mengenal Hong Si Niu, tapi ketiga orang ini semua tidak mengenalnya, Su Jiu San pun tidak mengenalnya, maklum cuaca remang-remang, bentuk rupanya kini juga sudah berubah, sebab siapa mengira Hong Si Niu bisa jadi tukang perahu di Soho? Cuon-cuon mau kemana? Tanya Hong Si Niu. Cui Gwat Lo, katanya Su Jiu San, kau tahu di mana Cui Gwat Lo Hong Si Niu lega, tempat lain di sekitar Soho Jelasia tidak tahu, Cui Gwat Lo Jelasia sudah tahu. Su Jiu San sudah mencari tempat duduk di haluan, diam-diam ia memperhatikan tukang perahu yang cewek ini, terakhir ia mengawasi kaki orang, tiga laki-laki itu semua mengawasi kakinya. Hong Si Niu tidak bisa melarang orang mengawasi kakinya, namun hatinya amat gemas dan keki melihat kalau mereka memandang, rasanya seperti ingin menjahit mati mereka saja. Sebab ia sendiri maklum, tukang perahu perempuan yang sepanjang tahun bekerja keras di atas air, tak mungkin memiliki sepasang kaki semulus, putih dan menggiurkan seperti kakinya, maka ia harus berusaha mengalihkan perhatian mereka, celakannya otaknya seperti bebal, tiada akal terpikir olehnya. Sementara sorot metu ketiga orang ini seperti tajamnya paku memantek sepasang kakinya. Untunglah dari Cui Gwat Lo yang besar dan benderang itu berkumandang gelak tawa ramai disertai tepuk tangan yang gegap gempita, disusul suara nyanyian berkumandang lagi, suaranya keras berisi, bukan penyanyi perempuan, tapi seorang lelaki dengan nada tinggi membawakan lagu romantis dan mengasyikan. Mendadak suciusan tertawa dingin, eh, tampaknya dia amat gembira, laki-laki setengah umur bermuka kuning temannya itu menanggapi, sepertinya sejak tanggal lima, dia mulai mengadakan pesta, hari ini sudah tujuh hari, pesta pora belum juga usai, seorang lelaki yang lain menimberung, maka aku mengaguminya, lelaki ini bertubuh kekar, berwok lagi. Kau mengaguminya siapapun dia, setelah tujuh hari pesta mabuk-mabukan, masih punya semangat membawakan lagu seriang itu, aku akan mengaguminya, lelaki muka kuning mengejek dingin, dari mana kau tahu dia sudah berpesta pora selama tujuh hari sebab aku tahu dia seorang yang pasti mabuk tiap kali menyentuh arak, kata si berwok. Mengawasi kemilau cahaya di permukaan air danau, sorot metu suciusan seperti berusaha menyelami persoalan, katanya dengan perlahan, entah berapa cewek yang dia panggil untuk teman minumnya tergantung berapa banyak tamu yang dia undang, ujar lelaki setengah umur bermuka kuning. Orang-orang gagah di wilayah Kang Lam, sepertinya dia undang seluruhnya, apa tujuannya siapa tahu, seorang mengundang tamu makan minum, seng tamu tidak tahu untuk apa pengundang mengadakan pesta, ini kejadian aneh, pengundangnya lebih aneh. Walau kepala menunduk, tapi sorot metahang sinio benderang. Siapakah tuan rumah yang mengadakan pesta? Apakah Tian San? Mengapa mengundang semua insan perselatan di daerah Kang Lam? Memangnya punya maksud tertentu atau hanya jebakan belaka? Jebakan untuk membunuh mangsa. Terbayang dalam ingatan Hang Si Nio akan pembunuhan di Pak Sian Chun beberapa waktu lalu, ingin rasanya dia mengarang suciusan dan kawan-kawan naik ke kapal pesiar itu. Namun dia sendiri ingin melihat keadaan di sana, dia pun ingin tahu siapa tuan rumah penyelenggara pesta. Hang Si Nio menghela nafas panjang. Di atas kapal mendadak tak terdengar lagi suara orang berpesta pora, rupanya sedang mengawasinya dengan mata melotot, bukan sedang mengawasi kakinya yang mulus, tetapi sedang mengawasi wajahnya. Untung dia mengenakan topi lebar, hingga sebagian wajahnya tertutup. Ia pun menundukkan kepala. Walaupun metu suciusan sipit, ternyata mulutnya sangat lebar. Mendadak ia tertawa tergelak, serunya, aku suciusan, dengan kepala masih tertunduk. Hang Si Nio memanggilnya, Suto Aya jangan kau panggil aku Suto Aya, panggil saja aku Sujiya, kata suciusan. Lalu lanjutnya, dia inilah Hoto Aya, H.O. Bupe, lelaki setengah umur berwajah kuning manggut-manggut. Terpaksa Hang Si Nio memanggilnya, Hoto Aya sudah jelas tampangnya seperti orang berpenyakitan, tetapi namanya justru Bupe, tak berpenyakit, sungguh menggelikan, demikian betin Hang Si Nio. Akulah Hong Losam, Ong Bing, timbrung lelaki berwok itu. Hang Si Nio menahan geli, agaknya Hong Losam ini lebih sopan dibanding keduarkannya. Nona, siapa namamu tanya suciusan. Ah, aku yang rendah hanyalah seorang tukang perahu, sahut Hang Si Nio. Sekalipun kah seorang tukang perahu kan juga punya nama, rasanya tak perlu aku mengatakannya, bukankah kita sudah naik di atas perahu yang sama, ini namanya kita berjodoh, untuk apakah sembunyikan namamu sungguh? Orang ini sangat memuakan, menyebalkan, pantas saja dijuluki P.W.E. Bing Suseng, pelajar pencabut nyawa. H.O.U. Bupe menukas, biasanya perempuan suka malu menyebut namanya di hadapan laki-laki, kelihatannya dia bukanlah seorang perempuan pemalu, buat apa kau memaksanya memberitahu namanya, kalau dia tidak mau menyebut nama sendiri, ya sudahlah, selah Ong Bing. Su Jiusun menatap H.OO.U. lekat-lekat, katanya pula, mengapa kau enggak menyebut namamu aku tidak berani, teriak H.OO.U.U.U.U.U.U.U. Ketauan Hang Si Nioh tertawa dingin, memangnya seorang tukang perahu punya asal-usul apa yang memalukan, memangnya kau tukang perahu tulen tentu, tampaknya tidak mirip, apanya yang tidak mirip semuanya tidak mirip, lalu aku mirip apa dengan mengertak gigi Hang Si Nioh tertawa dingin. Mendadak Su Jiu San melompat bangun sambil mementang kipas lipatnya. Jari-jari tangan Hang Si Nioh terkepal kencang. Ia merasakan niat jahat lelaki di hadapannya ini. Sinar mati Su Jiu San memancarkan sinar buas. Apapun yang akan dilakukan lelaki itu, Hang Si Nioh sudah bersiap untuk melancarkan serangan, berniat melancarkan tendangan terlebih dulu, kalau bisa sekali tendang membuat musuh langsung roboh terkapar. Kita sudah tiba di Cui Guatloh teriak simbi kun tiba-tiba. Ketika Hang Si Nioh berpaling, benar saja, perahu mereka telah berada di dekat kapal pesiar besar itu. Kapal pesiar yang terang-benderang di sinari cahaya lentera, suara musik pun berkumandang dari atas loteng, sedangkan di bagian bawah tampak sunyi sepi, rupanya seluruh penumpang sedang berkumpul di ujung geladak. Ada tahun 1930-an orang yang berkumpul di situ, tampaknya mereka sedang berbisik-bisik, entah apa yang dibisikan. Mengapa mereka tidak berkumpul di ruang dalam demikian pikir Hang Si Nioh penuh keheranan? Siapa penyelenggara pesta? Mengapa tidak berkumpul di dalam? Su Jiu San mengawasinya, tiba-tiba tanyanya, kau sanggup melompat ke atas kapal Hang Si Nioh menggeleng. Kau tak ingin melihat keramaian di sana kembali Hang Si Nioh menggeleng. Kau tidak menyesal kenapa mesti menyesal Su Jiu San tertawa, katanya, karena penyelenggara pesta adalah orang yang ingin dilihat siapapun, siapa Si Au Capet Long. Pesta di Cui Gwe Atelo, Si Au Capet Long. Ternyata tuan rumah penyelenggara pesta adalah Si Au Capet Long. Pemilik kapal mengundang lian siapik bersuah di sini, ternyata dia pun sedang menyelenggarakan pesta. Apakah semuanya ini hanya kebetulan? Atau dia memang sengaja mengatur hal ini dia tahu di antara sepuluh jago di dunia persilatan, sembilan orang adalah musuh debu yutannya, mengapa dia tetap menyelenggarakan pesta di situ, bahkan mengundang seluruh musuh debu yutannya? Hang Si Nio tertegun. Su Jiu San tidak menggubrisnya, sembari menggoyang kipas ia melompat naik ke atas kapal. Hao Bu Pe serta Ong Bing mengikut di belakangnya. Sebagian besar kawanan jago di atas geladak segera maju menyambut kedatangannya, pergaulan Su Jiu San memang sangat luas. Tapi di mana Si Au Capet Long? Mengapa dia tidak menyambut kedatangan tamunya? Hang Si Nio mulai menyesal, mengapa tidak ikut naik ke sana? Simbi Kun menghampirinya, tanyanya lirih, kau kenal orang susu itu hektometer apakah mengenalimu rasanya begitu? Setelah sang sisi jenak, kembali Simbi Kun bertanya, menurut kau, apakah dia sengaja bergurau denganmu? Aku rasa dia tidak berani, sahut Hang Si Nio. Lalu, apakah benar penyelenggara pesta itu si Au, berputar biji mata Hang Si Nio? Tukasnya, kau berjaga di sini, sementara aku akan menyusup masuk lewat buritan perahu. Cui Guat Lo ternyata lebih besar dan lebih tinggi dari kapal yang ditumpanginya. Hang Si Nio mendekam di atas wungan kapal sambil mengawasi ke bawah, Namun tidak nampak sesuatu gerakan apapun di atas loteng kapal pesiar itu, dia dapat melihat jelas semua orang yang sedang berkumpul di geladak. Dari tiga puluhan orang yang hadir, paling tidak dia kenal empat lima belas orang di antaranya. Seorang kakek berambut putih kurus, kecil dan pendek sedang berbincang dengan H.O. Bu Pe. Hang Si Nio segera mengenali orang itu, Chiang Bun Jin Sing Gi Bun Aliran Selatan, si monyet sakti Hu It Guan. Biarpun orang ini belum terhitung jagoan yang berilmu tinggi, namun posisi dan kedudukannya dalam dunia perselatan sangat tinggi. Namun terlihat dia sangat menghormat pada H.O. Bu Pe. Hang Si Nio tidak tahu orang macam apa H.O. Bu Pe, dari mana pula asal-usulnya? Sudah lama aku mendengar dan mengagumi nama besar H.O. Sian Seng, sayang baru bertemu denganmu sekarang, terdengar Hu It Guan berkata sambil tertawa. Selama ini memang tidak banyak orang yang bisa bertemu denganku, sahut H.O. Bu Pe dingin. Jadi H.O. Sian Seng memang sudah lama tak pernah terjun lagi dalam dunia perselatan H.O. Bu Pe manggut-manggut, lalu katanya, karena aku terluka oleh pukulan Tupik Engong, Raja Elang berlengan tunggal, hingga aku harus merawat luka selama lebih 15 tahun, mendengar ucapannya ini hampir Hang Si Nio melompat bangun saking kagetnya, teringat olehnya asal-usul seorang kosen yang telah lama menghilang. Dulu, Chi Yang Bun Jin Partai Sian Tian Bu Hek Pe, Tiong Chiu Tai Hiap Tio Bu Hek, mempunyai sute bernama H.O. Bu Kong, ilmu silatnya sangat tinggi, belum lama ia terjun dalam dunia perselatan, tahu-tahu jejaknya hilang tak berbekas. Kemungkinan H.O. Bu Pe ini adalah H.O. Bu Kong Tio Bu Hek yang berjuluk pendekar besar itu sesungguhnya adalah seorang kuncu gadungan dan berjiwa munafik, dia sendiri pada akhirnya tewas di tangan S.Y.O. Capet Long dalam pertarungan memperebutkan golok jaga larusa. Kini secara tiba-tiba H.O. Bu Pe muncul di sini, apakah kemunculannya ini bermaksud untuk membalas dengam? Tupik Eng Ong adalah salah seorang jago tangguh yang ditugaskan oleh Tio Bu Hek untuk melindungi golok jaga larusa, namun dia sendiri juga tewas secara mengenaskan. Apakah H.O. Bu Pe tahu akan rahasia dibalik peristiwa itu? H.O. Si Nyo tak melihat perubahan mimik wajahnya, tapi ia yakin parasnya pasti merah padam. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin ia terus membuat di depan H.O. Bu Pe, ia mulai mencari akal untuk ngacir dari tempat ini. Belum sempat ia angkat kaki, Ong Bing sudah menarik tangannya sambil berkata, di kapal ini tersedia arak dan daging, mengapa kalian tidak menikmatinya H.O. Si Nyo sudah menduga akan pertanyaan ini. H.O. Bu It Guan hanya diam saja, terhadap Ong Bing ia tidak akan sungkan seperti terhadap H.O. Bu Pe. Walau Ong Bing berangasan dan kasar, namun ia bukanlah orang bodoh, mengetahui sikap orang yang dingin, ia menegur sambil melotot, kau hanya kenal pada H.O. Uto aku, memangnya kau tidak mengenali aku? Memangnya kau ini siapa sahut H.O. Bu It Guan? Aku bernama Ong Bing, seorang H.O. yang tak terkenal, oh aku hanyalah seorang H.O. yang diusir dari S.O. Lim Si, Hu It Guan tidak menanggapi, hanya tertawa dingin. Tiba-tiba Ong Bing menunjuk hidung sendiri, katanya, akulah si H.O. liar yang nyaris menghancurkan ruang lohontong kuil S.O. Lim Si, akulah si H.O. baja yang tidak mampus walau sudah digebuk 180 kali pukulan Toya, berubah hebat paras muka Hu It Guan. Rupanya ia telah salah menduga orang. Hong Si Nyo pun tidak kalah terperanjatnya. Mengapa H.O. liar ini bisa muncul di sini? Apakah dia datang untuk menghadapi S.O. Capet Long? Tanpa mempedulikan Ong Bing yang masih tercengang, Hu It Guan berkata sambil menghela nafas, tidak sembarang orang boleh naik ke kapal itu, memangnya kalian bukan tamu yang diundang S.O. Capet Long justru kami adalah tamu undangannya, kalau kalian adalah tamunya, kenapa tak boleh masuk ke dalam Hu It Guan ragu-ragu sejenak, kemudian sahutnya sambil tertawa, tamu undangan banyak macamnya, sebab tujuan kedatangan setiap orang berbeda, lalu apa tujuan kedatangan Bu Aku datang untuk bertamu, kalau bertamu tak boleh masuk, lantas manusia macam apa yang boleh masuk, orang yang datang untuk membunuhnya, hanya orang yang ingin membunuhnya baru boleh masuk untuk minum araktanya Ong Bing melengat. Betul, siapa yang ngomong begitu dia sendiri, tiba-tiba Ong Bing mendengarkan kepala dan tertawa, serunya, bagus. S.O. Capet Long si bocah keparat, kau memang hebat, di tengah kumandang gelak tawanya yang nyaring, dia beranjak dari situ dan menerjang ke ruang perahu dengan langkah lebar. Lekas sujiusan menarik tangannya. Hi, mengapa kau menarik tanganku, bukankah kita datang untuk membunuhnya Tegur Ong Bing dengan kening berkerut? Sekarang belum tiba saatnya, oh, karena itu kita tidak boleh masuk untuk minum arakt di luar geladak begitu banyak sahabat, apa artinya bila kau masuk seorang diri Ong Bing merasa tak puas mendengar perkataan itu, namun dia tidak membantah dan tidak berusaha lagi menyerbu ke dalam. Meskipun begitu ia masih mengomel, hanya orang yang ingin membunuhnya yang boleh masuk untuk minum arakt, keparat, bila kau bukan telur busuk tentu kau memang punya kemampuan, Sebenarnya si Yau Capit Long seorang keparat atau telur busuk? Hang Si Nyo pun sering bertanya kepada diri sendiri, entah sudah berapa puluh kali. Sekonyong-konyong dari ruang bawah loteng terdengar suara orang terbatuk-batuk, rupanya ada seorang yang sedang duduk di ruangan situ sambil menenggak arakt, mungkin karena kurang hati-hati hingga tersedak. Hanya orang yang ingin membunuhnya yang boleh masuk untuk minum arakt. Jadi orang ini datang untuk membunuhnya. Nyali siapa yang begitu besar hingga berani datang secara terang-terangan untuk membunuh si Yau Capit Long. Hang Si Nyo jadi ingin tahu orang macam apa dia. Sayang dia tak dapat melihatnya. Orang itu berdiri membelakangi jendela hingga wajahnya tak terlihat. Hang Si Nyo hanya bisa melihat orang itu memakai baju biru yang sudah luntur dan ada beberapa tambalan. Dengan santainya orang itu masih makan dan minum. Siapakah dia? Siapapun orangnya, dengan penampilannya yang santai dan keberaniannya untuk datang secara terang-terangan, jelas dia bukan sembarang tokoh. Di dalam maupun di luar geladak tak nampak bayangan si Yau Capit Long, kemana perginya dia? Perlahan-lahan Hang Si Nyo merambat turun kembali ke perahunya sendiri, tampak Sim Bikun menunggu dengan cemas dan gelisah. Kau telah berjumpa dengannya Hang Si Nyo menggeleng. Tapi aku yakin dia pasti berada di kapal itu, kenapa? Sebab hanya dia yang bisa melakukan perbuatan semacam ini, sahut Hang Si Nyo sambil menghela nafas. Perbuatan apa Hang Si Nyo tertawa getir, dia telah mengundang 3-40 orang untuk berpesta, namun khusus untuk orang yang bermaksud membunuhnya, mengapa dia berbuat begitu siapa yang tahu. Perbuatannya memang selalu membingungkan orang, biar berpikir sampai kepala pecah juga belum tentu orang lain bisa menebaknya, padahal dia bukannya tidak tahu sama sekali. Xiao Capit Long sengaja berbuat begitu karena dia pun tahu tak seorang pun di antara para tamunya itu yang bermaksud membunuhnya. Dia hanya ingin tahu, ingin membuktikan, berapa banyak orang yang ingin membunuhnya. Semua perbuatan Xiao Capit Long hanya Hang Si Nyo seorang yang paham, di kolong langit ini tiada orang kedua yang jauh lebih memahami Xiao Capit Long ketimbang dirinya. Hanya saja dia enggan mengutarakan keluar. Apalagi di hadapan Sim Bikun. Dia berharap Sim Bikun jauh lebih memahami Xiao Capit Long ketimbang dirinya. Dari ruang kapal pesiar kembali berkumandang suara seruling dan irama lagu, perlahan Sim Bikun mendengarkan kepala, mengawasi jendela yang terang-benderang dengan termangu, sorot matanya berubah sendu. Hang Si Nyo tahu apa yang sedang dia pikirkan. Benarkah dia berada di atas loteng? Berapa banyak orang yang menemaninya? Siapa saja yang sedang menemaninya? Gara-gara cinta, orang muda berubah jadi pencemburu dan banyak curiga. Diam-diam Hang Si Nyo menghela nafas panjang, tiba-tiba karanya, aku ingin naik lagi ke atas kapal untuk melihat keadaan, tapi, tapi bukankah Su Jiyusan telah mengenalimu? Kata Sim Bikun ragu. Kalau dia sudah mengenaliku, kenapa pula aku harus menghindarinya? Sim Bikun tidak bicara lagi. Sebenarnya ia tidak setuju dengan perbuatan Hang Si Nyo, namun apa gaya, ia tak mampu mencegahnya. Bagaimanapun juga mereka adalah dua orang perempuan yang berbeda watak, pandangan mereka terhadap suatu persoalan juga selalu berbeda. Hang Si Nyo tak pernah menghindari suatu persoalan ataupun kehendaknya, apapun resikonya. Mendadak Sim Bikun berbisik, aku ikut kau kalau kau boleh ke sana, mengapa aku tak boleh dengan perasaan terkejut? Hang Si Nyo mengawasi wajahnya, sorot matanya memancarkan senyum kegembiraan. Ternyata Sim Bikun telah berubah. Dia seakan sudah mendapatkan sesuatu benda yang sebelumnya mustahil dimilikinya, yaitu keberanian. Mari kita pergi bersama, ajak Hang Si Nyo sambil menarik tangannya, tempat yang bisa ku datangi, tentu saja kau pun boleh ke sana. Hang Si Nyo segera melompat naik ke gelajak kapal pesiar. Sim Bikun segera menyusul di belakangnya. Ternyata ilmu meringankan tubuhnya cukup tinggi, ilmu senjata rahasia warisan keluarganya terlebih sangat hebat, namun setiap kali bertarung, dia sering mengalami kekalahan. Mungkin hal ini disebabkan dia tidak memiliki keberanian. Tanpa keberanian, setinggi apapun ilmu silatnya menjadi tak berguna. Ketika melihat ada dua orang wanita yang berdandan sebagai tukang perahu tiba-tiba melompat naik ke atas kepala dengan ginkeng yang hebat, tentu saja menimbulkan perasaan terkejut bagi semua orang. Tapi Hang Si Nyo sama sekali tak ambil peduli. Ia hanya menyapa Su Jil San, yang lain tak digubrisnya. Su Jil San mendekatinya sambil menggoyang kipas lipatnya, sorot metu semua orang tertuju pada dirinya. Semua kenalan Su Jil San memang lebih baik dihindari, karena orang ini tersohor gemar membunuh orang, apalagi di sampingnya ada hwesyo baja yang kebal terhadap senjata. Akhirnya kau datang juga, Sapa Su Jil San? Hektometer sudah kuduga, kau pasti akan datang, kembali kata Su Jil San sambil tertawa. Oh iya bukan suatu pekerjaan yang gampang bagi seseorang untuk menipu sahabat lama dengan menyaruh muka, apalagi terhadap seorang sahabat lama macam kau, sambung Hang Si Nyo. Gelak tawa Su Jil San semakin riang. Oleh sebab itu sedari tadika sudah mengenaliku kata Hang Si Nyo lagi. Su Jil San manggut-manggut, katanya lagi, tapi aku pun merasa tak paham akan suatu hal, hal yang mana dari mana kau tahu kalau si Yau Capit Long ada di sini, bisik Su Jil San dengan suara lirih. Hang Si Nyo segera menarik muka, sahutnya ketus, kenapa aku harus tahu kemana si Yau Capit Long pergi, memangnya aku ini ibunya sekali lagi Su Jil San tertawa tergelak, aku pun tak sudi mengurus tujuanmu datang kemari, tentu saja, sahut Su Jil San tergelak, memangnya kau emaku, aku hanya ingin kau melakukan satu hal untukku, katakan saja, aku hanya ingin kau menemani aku, kemanapun aku pergi, Su Jil San mengawasinya dengan terperangah, di luar dugaan, tapi dia pun merasa gembira. Kembali Hang Si Nyo melotot sekejap, bisiknya, aku hanya ingin kau merahasiakan asal-usulku, setelah memandang perempuan itu sekejap, akhirnya Su Jil San menghala nafas panjang, katanya, sudah ku duga, kedatanganmu ini takkan menguntungkan bagiku, lalu dengan memicinkan metode dia melirik sekejap ke arah Sim Bikun yang berada di belakang perempuan itu, tanyanya lagi, siapa dia kau tak perlu tahu, aku ingin bertanya, kau mau membantu atau tidak boleh tidak, kalau aku menolak tidak bisa, kalau tak bisa, buat apa kau bertanya lagi padaku, sahut Su Jil San sambil tertawa getir, Hang Si Nyo tertawa, ujarnya dengan wajah berseri, kalau begitu temani aku ke sana, aku ingin ke sana, mau apa kau ke sana, aku hanya ingin tahu siapa yang sedang duduk di situ sambil minum arak, kau tak bakal tahu, kenapa sebab dia memakai penutup wajah, orang itu ternyata memakai topeng kulit manusia yang lebih mirip sebuah penutup muka, karena topeng ini rata sama sekali permukaannya, tak ada kerutan wajah, juga tak nampak hidung, mata maupun mulut, yang terlihat hanya dua buah lubang, dari balik lubang itu memancar sinar mata yang tajam, orang itu nampak santai, tapi karena dia mengenakan topeng hingga tampak misterius, jadi kau pun tak tahu siapa orang itu tanya Hang Si Nyo, Su Jil San menggeleng, sahutnya tertawa getir, Kew yang dipergunakan orang ini jauh lebih mujarab ketimbang menyamar, biar bininya datang juga belum tentu bisa mengenalinya, kalau kau sudah berani datang, kenapa tak berani menjumpai orang itu, tanya Hang Si Nyo dengan kening berkerut. Pertanyaan ini seharusnya kau ajukan kepadanya, setelah memperoleh jawabannya baru memberitahukan kepadaku, siyao capet long maksudmu betul, seharusnya kau tanyakan persoalan ini kepada siyao capet long, aku sendiri pun, mendadak ucapannya berhenti di tengah jalan, sorot matanya segera beralih ke arah tangga loteng kapal itu, seseorang dengan langkah mantap sedang menuruni tangga, orang itu memiliki perawakan tubuh kekar, gagah dan lincah, dia mengenakan jubah hitam dari sutra yang halus, sebilah golok terseleng di pinggangnya. Golok jagalah rusak. Akhirnya siyao capet long muncul. Meskipun berdiri di antara orang banyak, dia masih tampak kesepian dan lelah. Namun sepasang matanya mencorong terang dan dingin. Setiap kali melihat sorot matanya, timbul perasaan aneh dalam hati Hang Si Nyo. Manis, kecut atau bahkan getir. Orang lain tentu tak paham, bahkan dia sendiri juga susah membedakan. Lalu bagaimana dengan si Mdikkun? Setelah melihat siyao capet long muncul, bagaimana pula perasaan si Mdikkun? Mereka hanya berdiri termangu, tidak memanggil, juga tidak masuk ke dalam. Sebab keduanya tak ingin memanggil duluan, siapapun tak ingin memperlihatkan perubahan perasaannya. Bagaimanapun juga mereka adalah wanita, wanita yang sudah terpeleset dan jatuh ke dalam lembah percintaan. Apalagi selain mereka, di sekeliling tempat itu masih terdapat banyak orang yang sedang memandangnya. Siapet long sama sekali tidak berpaling ke arah mereka, dia bahkan tidak menaruh perhatian. Sorot matanya mengawasi manusia berbaju hijau yang mengenakan penutup wajah, tegurnya, kau datang untuk membunuhku orang berbaju hijau itu mengangguk. Dan kau tahu kalau aku berada di atas loteng hektometer, kenapa tidak langsung naik ke atas dan turun tangan? Aku tidak ingin terburu-buru. Benar, membunuh orang memang tak bisa dilakukan dengan terburu-buru, siapet long mengangguk. Itulah sebabnya aku tak pernah terburu-buru bila ingin membunuh seseorang, tampaknya kau mengerti kira membunuh orang, kalau aku tidak mengerti, mana mungkin datang kemari untuk membunuhmu sela orang berbaju hijau itu dingin. Siapet long tertawa. Biarpun sedang tertawa namun sorot matanya justru tampak dingin dan berkilat, ditatapnya orang berbaju hijau itu dan katanya, topengmu itu jelek sekali, sekalipun jelek, namun besar manfaatnya, kalau kau memang punya nyali untuk membunuhku, kenapa tak berani memperlihatkan wajah aslimu sebab aku datang untuk membunuh, bukan untuk bertemu denganmu, bagus, bagus sekali, siapet long tertawa. Apanya yang bagus kau memang seorang yang menarik, sungguh jarang ada orang datang untuk membunuhku, setelah menghela nafas. Lanjutnya, sayang terlalu banyak orang yang tak tahu diri di dunia ini, terlebih orang yang tak punya nyali, orang yang tak punya nyali aku sudah menyiapkan hidangan dan arak cukup banyak, tak disangka hanya kau seorang yang berani datang, mungkin orang lain tak ingin membunuhmu, siapet long tertawa dingin. Mungkin orang lain ingin membunuhku, tetapi tidak berani secara terang-terangan, hanya berani membokong orang dengan Carely Chee, baru selesai ia berkata, dari luar ruangan telah menerjang masuk seseorang, dia adalah seorang lelaki berkumis paku dan berwajah hitam. Aku bernama Ong Ding, teriaknya keras. Kau pun datang untuk membunuhku, tanya siapet long sambil menatap wajahnya, senyuman kembali terlintas di balik sorot matanya. Sekalipun aku tidak berniat membunuhmu, tapi sekarang aku harus membunuhmu, kenapa karena aku tak tahan melihat lagakmu yang memuakan, bagus, tak disangka kembali muncul seorang yang menyenangkan, hektometer, walaupun orang yang menyenangkan sangat banyak, orang yang memuakan justru hanya aku seorang, terdengar seseorang tertawa dingin. Siapa aku seseorang perlahan-lahan berjalan masuk, wajahnya kaku kuning kepucat-pucatan, orang ini adalah H.O.U. Bupe. Kau adalah orang yang tak menyenangkan, tanya siapet long. Paras muka H.O.U. Bupe tetap kaku tanpa perubahan. Kembali siapet long menghela nafas panjang, tampaknya kau memang orang yang tidak menyenangkan, orang yang datang untuk membunuhmu mungkin banyak jumlahnya, namun yang mampu membunuhmu rasanya hanya satu orang, tiba-tiba H.O.U. Bupe berkata, Oh ya kalau kau sudah tahu cepat atau lambat akhirnya kau bakal mati, kenapa kau malah menganggap dan menyenangkan apakah orang itu adalah kau hektometer lagi-lagi siapet long tertawa. Tapi sebelum aku turun tangan, terlebih dulu aku akan mewakilimu membunuh seseorang, kembali H.O.U. Bupe berkata, Kenapa sebab kau telah mewakiliku membunuh seseorang, siapa tupik engong dia bukan tewas di tanganku peduli apapun yang telah terjadi, yang pasti dia tewas gara-gara kau oleh karena itu kau hendak mewakiliku membunuh orang benar, siapa yang akan kau bunuh terserah siapapun yang ingin kau bunuh, siapet long menghela nafas panjang, katanya perlahan, tampaknya kau adalah orang yang bisa membeda budi dan dendam secara jelas, H.O.U. Bupe tidak menjawab, dia hanya tertawa dingin. Kapan kau akan membunuhku? Tanya siapet long lagi. Terserah kau, jadi kau tidak terburu-buru cukup lama aku menunggu, apa salahnya kalau menunggu beberapa hari lagi, apakah kau bersedia menunggu hingga bulan purnama lewat? Kenapa harus menunggu setelah bulan purnama lewat siapet long tersenyum? Bulan purnama di Danau Soong sangat indah, kalau sudah mampus, bukankah kejadian ini sangat tidak menarik malam ini bulan purnama? Itulah sebabnya kau tak perlu menunggu terlalu lama, baik, akan kutunggu asal di sini tersedia arak, biarpun harus menunggu beberapa hari lagi juga tidak soal Long Bing menambahkan. Bagus, hidangkan arak seru siapet long sambil tertawa tergelak. Arak pun segera disuguhkan dengan cepat. Long Bing menenggak tiga cawan arak, mendadak teriaknya sambil mengebrak meja, kalau arak sudah dihidangkan, mana dagingnya maka daging pun dihidangkan. Tiba-tiba orang berbaju hijau mengebrak meja sambil berseru pula, setelah harak dan daging dihidangkan, mana nyanyiannya suara irama musik pun berdendang membelah keheningan di kapal itu, menyusul kemudian terdengar seseorang bersenandung. Siapet Long mendengahkan kepala sambil tertawa tergelak, seorang lelaki sejati dapat menikmati kehidupan dengan gembira begini, mati pun tak perlu menyesal, apalagi dapat menikmati lagu sambil menenggak arak, suara kecapi dari atas loteng berdendang makin cepat. Siapet Long mencabut ke golok, kemudian mulai menari mengikuti irama lagu. Cahaya golok memancar memenuhi angkasa bagaikan naga sakti sedang bermain, sama sekali tak nampak bayangan tubuhnya. Semua orang yang hadir di atas geladak kapal terpana, tapi ada seorang yang paling terpana, Simdikkun? Atau Hang Siniyo? Dia terpana sampai air matu mengucur deras. Mengapa dia tidak melihat kehadiranku? Sujilsan dapat mengenaliku, mengapa dia tidak? Apakah dia telah melupakan kami berdua? Atau memang selamanya dia tak pernah menaruh perhatian terhadap wanita? Ia gembira, juga kecewa, campur aduk perasaannya. Mengapa tidak dirinya saja yang menegurnya terlebih dulu? Hang Siniyo sudah bukan perempuan macam itu, ia telah berubah. Mungkinkah mulai berubah sejak pertemuan malam itu? Mungkinkah dirinya telah berubah menjadi seorang perempuan sejati sejak malam yang tak terluparkan itu? Cahaya golok yang berkilauan menyinari wajahnya, namun justru sinar matanya berubah menjadi reduk. Dia tidak merasakan pada saat itu Simdikkun sedang mengawasinya. Dia sedang mengenang kehangatan, kemesraan, kepedihan dan kegembiraan ketika masih bersamanya. Lalu apa yang sedang dipikirkan Simdikkun? Tiba-tiba berkumandang suara pekehkan naga, suara pekehkan yang memekakkan telinga. Cahaya rembulan kembali bersinar terang. Sementara golok itu sudah disarungkan kembali. Siao Kepitlong duduk sambil mengangkat cawan, parasnya berubah jadi tenang, seakan tak pernah terjadi sesuatu apapun. Menyaksikan permainan golok yang begitu hebat, seketika peluh Ong Bing bercucuran di jidat sebesar kedelai. Apakah benar yang dimainkan itu adalah ilmu golok? Apakah benar ilmu golok itu dimainkan seorang diri? Saking gugupnya Ong Bing menyambar poci arak di meja, langsung ditenggaknya habis. Setelah itu barulah ia menghala nafas panjang, saat itulah baru ia sadar bahwa dihadapannya telah berkurang seorang. Meskipun paras H.O.U.B.U.P. yang berwarna kuning pucat masih tanpa perubahan, namun damdiam ia pun membesut keringat yang menetes di jidatnya. Ong Bing berpaling ke arahnya, menuding tempat duduk dihadapannya yang telah kosong. H.O.U.B.U.P. hanya menggeleng. Tak seorang pun yang melihat sejak kapan orang berbaju hijau itu pergi dari situ, tak ada yang tahu dia pergi lewat mana. Kapal itu berlabuh di tengah danau, kemana dia bisa pergi? Mendadak terdengar orang berteriak, coba lihat perahu itu. Perahu itu sebenarnya adalah perahu H.O.U.P. Sebelumnya perahu itu sudah diikat pada kapal dengan seutas tali. H.O.U.P. terhitung wanita yang gegabah, namun Simbikun termasuk yang amat teliti, sebelum meninggalkan perahu tadi, dia telah mengikatkan tali di ujung perahunya dengan tiang di atas sui guatlo. Kini tali pengikat itu sudah diputus orang, sementara perahu itu sedang bergerak perlahan menuju ke tepi danau. Bocah itu pasti berada di atas perahu, biar aku pergi mencarinya, buat apa dicari aku hanya ingin tahu orang macam apakah dia. Mengapa dia pergi begitu saja dari sini? Ternyata yang bicara adalah seorang lelaki kekar berwajah keren, seorang hohan dari T.I.O.U., si macan kumbang air Chiang H.O.U.P. Baru saja dia ingin melompat ke depan, mendadak seorang berjalan keluar dari sisi ruang perahu sambil menggendong tangan, orang itu adalah orang berbaju hijau yang misterius itu. Ternyata dia tidak melarikan diri. Chiang H.O.U.P. tertegun. Hampir semua yang hadir ikut tertegun. Orang berbaju hijau itu sudah siap masuk kembali ke dalam ruang perahu, dia melirik perahu itu sekejap, tiba-tiba sambil membalik badan dia membuat gerakan menarik, sepasang tangannya dicakarkan berulang kali di tengah udara ke arah perahu yang sedang bergerak pelan itu. Perahu yang sudah mulai menjauhi kapal secara tiba-tiba kembali mendekati kapal pesiar itu. Seketika paras muka Chiang H.O.U.P. berubah hebat, demikian pula paras semua orang yang hadir di situ. Chiang Bun Jin Sing Gi Bun Hu It Guan yang lama tak bersuara tiba-tiba menarik napas panjang, kemudian serunya, bukankah ilmu ini adalah Tiong Lohui Hiat Kun Go Anit K.H.I. Sin Kang yang sangat hebat itu. Begitu mendengar ucapan itu, seketika semua orang terperanjat. Orang berbaju hijau itu sama sekali tidak memandang ke arah mereka, melirik pun tidak. Sembari menggendong tangan dia masuk kembali ke ruang perahu dan duduk seperti tadi, ilmu golok yang hebat katanya pada Siau Capit Long sambil mengangkat cawan. Ilmu Hikang yang hebat balas Siau Capit Long sambil mengangkat pula cawannya. Sekali teguk orang berbaju hijau menghabiskan isi cawannya, kemudian pujinya, arak bagus ilmu golok bagus, ilmu Hikang bagus, arak pun bagus, ada tidak yang tak bagus, ada apa yang tak beragus. Golok sudah keluar dari sarung, namun tak menjumpai darah, itulah tidak bagus, ada yang lain tanya Siau Capit Long tenang. Mengendalikan perahu dengan Hikang hanya akan membuang tenaga saja, suatu perbuatan yang tidak cerdas, ada lagi dalam cawan ada arak tapi telinga tak mendengar suara nyanyian, inilah tidak mengembirakan, bagus, bagus, sungguh mengembirakan, kalau tidak minum sampai mabuk, percuma disuguh arak wangi, katanya sambil tertawa, lalu ia pun bertepuk tangan, maka lagu pun kembali didendangkan memecah keheningan malam. Untuk ketiga kalinya Hang Si Nyo mendengar suara nyanyian yang merdu ini, akhirnya dapatlah ia mengenali suara gadis yang mendendangkan lagu itu. Pin Pin. Ya, pasti Pin Pin. Ternyata Siau Capit Long berhasil juga menemukan gadis itu. Mendadak muncul suatu perasaan aneh dalam hati Hang Si Nyo, dia tak tahu perasaan itu pertanda gembira atau sedih. Saat itulah Simbi Kun menarik ujung bajunya. Ia pun menempelkan mulutnya di sisi telinga perempuan ini sambil bertanya, ada apa orang ini bukan yang tadi, bisik Simbi Kun lirih. Orang yang mana orang berbaju hijau itu, berubah paras muka Hang Si Nyo. Kembali Simbi Kun berkata, biarpun pakaian dan penutup muka yang dikenakan sama, namun orangnya telah berubah, kau dapat melihatnya hektometer di mana letak perbedaannya tangan orang ini jauh lebih kecil dan kukunya sedikit lebih panjang daripada orang tadi, kau yakin tidak salah ia baru sadar, mestinya pertanyaan ini tidak perlu diajukan, karena ia tahu tak Simbi Kun. Hal yang tak diakini takkan diutarakannya. Mengapa orang berbaju hijau itu harus bertukar diri? Rencana busuk apalagi yang akan dilakukannya selain ingin membunuh Siow Capetlong? Tak tahan Hang Si Nyo bertanya, kau tahu siapa orang itu? Tidak, aku pun tidak tahu siapa dia, tapi semestinya bisa kutebak siapakah orang ini, yang berhasil menguasai ilmu hikang sehebat itu, mungkin saja tenaga hikangnya juga palsu, kata Simbi Kun setelah termenung sejenak. Palsu bukankah mereka datang berdua? Bisa saja salah satu di antara mereka mendorong perahu itu dari dalam air, jadi mereka sengaja main sandiwara untuk menakut-nakuti orang hektometer, tapi huip guan terhitung jago kawakan, masakah dia tak curiga terhadap orang ini? Mungkin saja dia bersekongkol dengan mereka, Hang Si Nyo tertegun. Tiba-tiba saja dia sadar bukan saja Simbi Kun berubah jadi pemberani, dia pun berubah jadi semakin pintar. Seringkali kepintaran ibarat sebilah golok tajam, makin sering diasah akan makin tajam dan berbahaya. Kering, tiba-tiba suara kecapi berhenti, suara nyanyian pun ikut berhenti. Ketika senar kecapi terputus, suasana keliling tempat itu pun berubah jadi hening, sepi. Entah sudah lewat lama kemudian, perlahan orang berbaju hijau itu berkata, senar kecapi putus nyanyian pun terhenti, tidak bagus, mendadak siau capet long lompat bangun. Kembali orang berbaju hijau itu berkata, senar kecapi sudah putus, tapi tetap ngotot untuk dimainkan, tidak cerdik, siau capet long duduk kembali di tempat semula. Tamu sudah kehilangan geirah, perjamuan sudah waktunya buyar, tidak mengembirakan, siau capet long menatap tajam orang itu, ujarnya dingin, banyak mulut banyak bencana, banyak mulut pasti celaka, tidak bagus dan tidak cerdas, benar, kemudian orang berbaju hijau itu bungkam, bahkan mata pun diperjamkan. Siau capet long mengangkat cawannya, tapi segera diletakkan kembali, wajahnya yang semula berseri kini berubah serius, mendadak sambil bangkit berdiri, katanya, siapa yang ingin pergi silakan pergi, yang ingin tetap tinggal silakan tetap tinggal, aku sudah mabuk, ingin tidur, aku benar-benar mabuk, hektometer, aku sudah datang, kau tak boleh mabuk, mendadak seseorang menimpali dengan suara dingin. Terima kasih. Terima kasih.